PLT Ketua STI E. Latifah Mubarokiah, Kiai Haji Baban Ahmad Jihad, menyerahkan nomor induk dosen nasional kepada Iwan Saputra dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kini Iwan Saputra bakal menjadi dosen tetap di STI E. Latifah Mubarokiah dan diharapkan bisa membawa semangat bagi kemajuan kampus. Pasca pensiun dari ASN, Iwan Saputra kini menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokiah, Suryalaya. Iwan sendiri telah mendapat nomor induk dosen nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diserahkan langsung oleh PLT Ketua STI E. Latifah Mubarokiah, Kiai Haji Baban Ahmad Jihad. Kiai Haji Baban Ahmad Jihad mengatakan, kembali bergabungnya Iwan Saputra ke keluarga STI E. Latifah Mubarokiah, membawa warna dan semangat baru terlebih status Iwan Saputra sebagai dosen sudah diakui nasional. Tadi yang tadi diserahkan, itu kartu jadi dosennya tetap dengan nama INIDN ya. Ada nomor induk, lebih apal dia itu ya. Jadi sekarang beliau jadi dosen tetap, syaratnya harus jadi punya home base. Nah home base-nya jadi di STI E. Latifah Mubarokiah, Pondok, Pesantren, Suryalaya. Alhamdulillah akan ditempatkan beliau secara ininya adalah di Prodi Magister Management S2 jadinya. Duduknya di sana. Selanjutnya ya mudah-mudahan tidak ada halangan. Beliau sudah siap untuk membangku juga amanah yang lain. Insya Allah nantipun ya akan kita expose lagi. Mungkin ini waktunya sudah tentu pasti ini tanggal 23 Juni ini. Jadi tadi Alhamdulillah persyaratan beliau saya mengajaklah istilah awalnya. Tidak ujuk-ujuk atau oke. Jadi sebenarnya untuk beliau dengan STI E sudah tahun 2004-2005 ya. Jadi beliau sebenarnya sudah mengajar tapi tidak tetap. Karena beliau sebagai PME. Cuma keahlian beliau sudah siap waktu itu ya. Sudah bisa memberikan manfaat. Tadi itu diantaranya yang jadi pejabat-pejabat STI E sekarang mengaku saya Pak Murid Bapak. Nah begitu. Jadi sekarang sudah jadi kepala Prodi. Insya Allah sekarang sama diantaranya beliau sebagai dosen. Sementara itu Iwan Saputra mengatakan, STI E Latifah Mubarokiah akan menjadi rumah pasca dirinya ditetapkan sebagai dosen tetap nasional. Penyembatan dosen tetap tersebut menjadi pengabdian dirinya dalam memberikan manfaat kepada masyarakat melalui jalur pendidikan. Alhamdulillah hari ini dari Kementerian Pendidikan Anikbud saya menerima nomor induk dosen nasional melalui pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi insya Allah home base saya dosen tetap di STI E Latifah Mubarokiah. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi ladang pengabdian ke depan. Juga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Khususnya adalah peningkatan kuatitas pendidikan masyarakat doa paten tas kemalaya. Paling tidak dari sisi akreditasi kita ingin mendorong untuk lebih meningkat lagi. Dari sisi ke depan tentunya kita punya target universitas di Kabupaten Tasik Malaya bisa bertambah. Khususnya di Tasik Malaya Utara. Dari sisi rata-rata lama sekolah ini bisa mampu untuk meningkat. Masyarakat doa paten tas kemalaya tidak kesulitan lagi. Nanti kita sudah punya negeri yang sil. Suatanya ada Universitas Cipasung. Nanti kita ingin menyusul targetnya. Ya, di Utara, ada Universitas sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Tasik Malaya. Iwan menambahkan, STI E Latifah Mubarokya memiliki peluang untuk maju dan berkembang. Dirinya memiliki target adanya penambahan Universitas di Kabupaten Tasik Malaya, khususnya di Tasik Malaya bagian Utara. Yanto Supriyatna, Radar TV, melaporkan.